Assalamualaikum dan salam sejahtera Oke teman-teman Kali ini saya akan mereview Kamar Atau unit Yang saya tempati selama di Wisma Atlet Pademangan Nah ini situasi di luarnya Di sana ada lift Di sana ada lift Masih ada lorong kamar banyak sana Lalu kemudian Di belas sana juga Ada kamar Ini enggak tahu ada orangnya apa enggak Sebab dari tadi dari kemarin ya Itu sepi Nah untuk kamar saya kesini Oke kita lihat ya Saya ada di kamar 0707 Artinya lantai 7 Kamar nomor 7 Oke Ini ruang tamunya Cukup memadai ya Ada sofanya Di depan sofa Ada meja Nah ini mejanya Ini Jajanan pasar ini saya beli sendiri tadi Bukan dari Wisma ya Tapi beli di lantai 3 Lalu kemudian Disitu ada Roter Tapi mati Sayang sekali Lalu Air minum Air minum itu Saya beli dari Bukan sorry Air minum itu memang ada Ketika kita masuk Memang disediakan Jangan khawatir Air minum akan selalu ada Setiap Waktu makan Air minum itu Air minum cukup melimpah Silahkan ngambil Seperlunya Lalu kemudian Ini ada Air panas Disini gak ada Dispenser Jadi saya beli di Warung di Lantai 3 Nah jadi ini Ada Kabinet ya Cukup bagus Kemudian ke kiri Kita ke kamar mandi dulu Ini kamar mandinya Lumayan kamar mandinya Dan Yang paling Menyenangkan adalah Ini ada air panas Ada air panas Boleh pilih panas Maupun dingin Ya ini kamar mandi Nah Sekarang kita ke Sebelah Kiri lagi Nah sebelah kiri ini Ruangan agak Agak luar ya Disini ada Tempat Masak sebenarnya Tapi tidak ada kompor Ini tidak ada kompor Bisa untuk mencuci Pakaian Airnya cukup Kencang sekali Ya Lalu kemudian Disana Ada Tempat untuk Menjemur Ya Cukup memadai Disediakan juga ember Kalau perlu Mencuci Oke Kita masuk sekarang Ke kamar Nah ini kamar yang Pertama ini kamar kecil Kamar single Sebenarnya kamarnya dua Kalau kita lihat dari sini Ini kamar Lalu ini kamar Kamar yang ini adalah Kamar single Dan ini Double single Oke kita review satu-satu Untuk kamar ini Kosong ya Ada AC nya teman ya Walaupun kamarnya kecil Tapi ini ada AC nya Sangat dingin Saya rasa kalau Sendirian ini cukup dingin Dan tidak diberi remote Jadi Tidak bisa mengatur Seberapa kedinginannya Nah karena Saya hanya berdua dengan istri Maka kamar ini Saya jadikan tempat Untuk menyimpan Bagasi Oh iya Mumpung ingat teman-teman Kalau bisa Kalau Mau menginap di Wisma Pademangan Di Wisma Atlet Usahakan Jadi usahakan Tidak membawa Barang yang banyak Karena Cukup repot Karena jarak Dari bis Menuju Ke Tempat kita tinggal Itu Agak jauh Jalannya juga Agak kasar Lalu kemudian Nanti setelah masuk Liftnya Itu di tengah-tengah Antara tingkat yang atas Dengan tingkat bawah Jadi kalau kebetulan Unit kita Kamar kita ada di bawahnya lift Maka kita harus Turun tangga Kalau di atasnya Kita akan naik tangga Jadi kalau Barangnya besar Ini cukup merepotkan Lebih baik Secukupnya saja Nah saya kemarin Ya cukup Repot karena Membawa Dua barang ini Dua Koper besar Nah ini Kita lihat dari Kamar Ini adalah Blok sebelah Kebetulan Saya ini ada di Blok 10 ya Di Tower 10 Nah sekarang Kita ke Kamar satunya Ini Kamar Double Single Jadi sebenarnya Kamar ini Double Single Ya satu Di sana Dan satunya lagi Di sini Karena Kami suami istri Jadi Kami geser Untuk dirapatkan Nanti Waktu Kami keluar Akan Kami kembalikan Lagi ke tempatnya Jadi cukup Bagus Ya Ukuran Untuk Tempat tinggal Sementara Oh iya Yang pertama Fasilitasnya ada Kita dikasih Handuk Satu orang satu Jadi karena Ini Untuk tiga orang Kami pun Diberi Tiga handuk Ya Juga ada AC nya Dan juga Tidak dikasih Remote AC Ya Dan ada Lemari Lemari Tiga pintu Yang sebelah sini Cukup bagus Ya Tapi sama juga Tidak Tidak terpakai Karena pakaian Pakaian kami Juga ada di Koper Masih Masih utuh Lalu Jangan khawatir Ada Ada colokan Seperti ini Nah Itu extensionnya Saya bawa sendiri Jadi yang dari luar negeri Perlu menyesuaikan Beli extension Kemarin di Bis juga ditawari Orang menjual extension itu Kalau gak salah Menawarkan harga Rp30.000 Ya Oke Saya kembali ke kamar ini Tadi Kamar ini juga Ada Lemarinya Ya Tapi Lemarinya Apa Dua pintu Lemari dua pintu Jadi Inilah Unit yang saya Tempati sekarang Kami berdua Sangat cukup Mendapatkan unit ini Apalagi hanya Berdua Kalau Seandainya bertiga Cukup repot Kalau Teman-teman sekalian Datang sendirian Maka ketika Mendaftar Untuk mendapatkan Kamar itu Ya Harus Mencari Tiga orang Baru bisa Mendaftar Jadi Sudah dikasih tahu Silahkan cari Teman Tiga orang Tentu saja Yang Perempuan sama Perempuan Laki-laki sama Laki-laki Nah yang Apa namanya Suami istri Boleh Mendaftar Berdua saja Harus menunjukkan Kartu nikah Atau Sulat nikah Itu penting Oke teman-teman Mudah-mudahan Review kamar ini Bisa Memberikan pengetahuan Pemahaman Sehingga Teman-teman sekalian Kalau mau Ke Wisma Atlet Bisa Mempersiapkan diri Apa yang harus Dipersiapkan Oh iya Ada satu lagi Yang belum Jadi di samping Handuk tadi Ini disediakan Nah seperti ini Ada sikat Dan odol Lalu ada Sabun Ada sabun Lalu ada Sampo Kalau ini enggak Ini bawa sendiri Hand sanitizer Ini juga bawa sendiri Nah gitu ya Oke itu saja Terima kasih Mudah-mudahan Teman-teman sekalian Bersiap diri Untuk Kalau mau Di Karantina di Wisma Atlet Terima kasih Assalamualaikum Dan salam sejahtera